Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan kali ini, akan berbagi pengetahuan serta wawasan mengenai beberapa tanaman yang memiliki aura pagar gaib kala cakra, yaitu tanaman pengusir jin dan setan. Setelah panjenengan paham mengenai tanaman yang bisa membantu mendatangkan rezeki dan juga yang dianggap mendatangkan kesialan, ada baiknya pula jika panjenengan juga mengetahui tentang beberapa tanaman yang bisa berfungsi sebagai pagar gaib untuk rumah. Tanaman sebagai pagar gaib rumah, hanya berfungsi untuk melemahkan atau meredam segala bentuk aktivitas metafisika yang akan masuk ke dalam rumah panjenengan, tanaman pagar gaib tidak dapat melindungi dari perbuatan jahat yang bersifat fisik. Itulah mengapa tanaman tersebut sering dianggap sebagai tanaman pengusir jin dan setan. Para makhluk halus tersebut tidak mau berada di dekat tanaman itu karena daya dan energi mereka akan teredam bahkan ternetralisir. Tanaman pengusir jin dan setan yang pertama adalah pohon kelor. Panjenengan pasti sering melihat bahkan mengkonsumsi daun dari pohon kelor. Selain memiliki rasa yang lezat, ternyata pohon kelor memiliki berbagai manfaat kesehatan dan sudah dipergunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Pohon kelor memancarkan vibrasi energi yang tinggi yang dapat meredam kekuatan metafisika di sekitarnya, sehingga ketika ada santet dan sejenisnya yang masuk ke dalam rumah, energinya akan dilemahkan bahkan menjadi netral, akibatnya gagal mengenai target. Jika panjenengan mengkonsumsi daun kelor secara rutin, maka hasilnya akan meresap ke titik paling dalam dari tubuh panjenengan, yaitu sum-sum tulang, di mana sum-sum adalah tempat dari penyimpanan energi kehidupan panjenengan yang paling dalam. Itulah mengapa banyak yang menyarankan untuk meminum air rebusan daun kelor apabila panjenengan terindikasi terkena gangguan ilmu metafisika, hal tersebut diharapkan akan menambah energi kehidupan dan memulihkan keseimbangan cakra tubuh panjenengan. Tanaman pengusir jin dan setan yang kedua, adalah pohon bambu kuning. Tahukah panjenengan bahwa pohon yang sering dipakai sebagai hiasan penambah estetika ini ternyata juga memiliki khasiat spiritual yang ampuh sebagai tanaman untuk pagar gaib. Bambu kuning mampu menyerap energi negatif dari alam dan kemudian menetralisirnya dengan cara membuangnya ke dalam tanah, sehingga jika panjenengan menanam bambu kuning ini, sebaiknya tidak ditanam di dalam pot. Bambu kuning menyerap daya dari suatu makhluk halus dan kemudian bisa mengembalikan daya tersebut sebagai senjata makan tuan. Itulah sebabnya jika seseorang yang memiliki keilmuan tertentu, seperti ilmu kebal yang berasal dari hodam atau jin akan langsung luntur dan kesakitan jika dipukul dengan bambu ini. Bambu kuning sebagai pagar gaib sebaiknya ditanam di depan rumah dalam jumlah ganjil, atau jika lahannya memungkinkan, panjenengan bisa menanamnya di keempat sudut bagian luar rumah panjenengan. Hal ini akan memberikan efek seperti kubah pagar gaib kala cakra. Tanaman pengusir jin dan setan yang ketiga adalah pohon kenikir. Selain memiliki warna bunga yang indah, pohon yang juga biasa dikonsumsi sebagai sayuran ini ternyata memiliki aroma khas yang tidak disukai oleh para makhluk halus. Pohon kenikir memiliki kemampuan sebagai tanaman pengusir hantu dikarenakan dipercaya bisa mematahkan suatu mantra yang ditujukan untuk mencelakai si penghuni rumah. Orang Indian pada zaman dahulu, sering menggunakan daun kenikir sebagai campuran ramuan untuk ritual pembukaan cakra mata ketiga, mereka juga sering menggantungkan akar kenikir yang masih segar di pintu tenda mereka untuk menghalau roh jahat dan sakit penyakit. Tanaman pengusir jin dan setan yang keempat adalah pohon tebu hitam atau tebu wulung. Jika panjenengan amati, tebu hitam memiliki bentuk yang sama dengan pohon tebu pada umumnya, yang membedakan hanyalah warna batang hingga daunnya yang pekat ke hitam-hitaman. Sejak zaman dahulu, tebu hitam ini sudah dipercaya memiliki kekuatan magis, jika panjenengan menanamnya di halaman rumah dengan jumlah ganjil, maka dipercaya tanaman berbatang manis ini akan bertindak sebagai pagar gaib rumah. Menurut mitos, tebu hitam adalah salah satu tanaman dewa, karena usianya yang sudah ribuan tahun dan terlalu banyak menyerap energi alam semesta, maka pohon tersebut berubah menjadi hitam. Tanaman pengusir jin dan setan yang kelima adalah pohon bangle. Jika panjenengan tinggal di Jawa, pasti panjenengan pernah melihat bayi yang baru lahir memakai suatu gelang di tangan atau kaki yang terbuat dari benang dengan bandul mirip kayu kecil. Benda tersebut adalah jenis rimpang-rimpangan mirip seperti jahe yang bernama bangle. Bangle ini memiliki aroma yang sangat khas dan dipercaya bisa menolak energi jahat dari makhluk halus. Bangle yang ditumbuk sampai halus, kemudian dioleskan pada bagian belakang telinga, terutama pada anak-anak yang masih kecil, akan memiliki kekuatan untuk menolak sawan mait, yaitu roh jahat yang sering menempel ketika menghadiri lelayu. Pohon bangle yang ditanam di sekitar rumah panjenengan, akan memancarkan aura yang bersifat panas bagi makhluk halus. Itulah mengapa pohon ini bisa dijadikan pagar gaib untuk rumah panjenengan. Tanaman pengusir jin dan setan yang ke-6 adalah pohon bidara Arab. Seperti panjenengan ketahui, bahwa tanaman bidara memiliki banyak jenis, diantaranya adalah bidara Cina, bidara Laut, bidara Upas, dan bidara Arab. Tanaman bidara yang bisa panjenengan fungsikan sebagai pagar gaib untuk rumah, adalah bidara Arab. Pohon bidara Arab memiliki energi yang bisa menetralkan bahkan memurnikan, sehingga daun dari pohon ini sering dipakai dalam ritual-ritual pengusiran roh jahat, contohnya seperti pada Rukiah. 7 lembar daun bidara Arab yang direbus kemudian dibacakan doa lalu diminum, dipercaya akan menetralkan pengaruh-pengaruh sihir pada diri seseorang, lebih ampuh lagi jika diikuti dengan ritual mandi, tentunya dengan menggunakan daun bidara Arab ini. Caranya adalah dengan menghaluskan 7 lembar daun bidara Arab, kemudian campur dengan 1 ember air, bacakan doa, kemudian pakailah untuk mandi, cara-cara ini bisa diulangi sampai 3 kali. Tanaman pengusir jin dan setan yang ketujuh, adalah pohon pisang emas. Pada umumnya, pohon pisang dianggap bisa mendatangkan hal yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah, namun hal tersebut adalah pengecualian untuk pohon pisang emas. Pohon pisang emas memiliki kemampuan seperti pohon bambu kuning, yaitu bisa menyerap energi dan menetralkannya ke dalam tanah melalui akar. Jika bambu kuning harus dipukulkan kepada objek yang ingin dihilangkan kemampuan atau pengaruh ilmu hodamnya, maka pohon pisang emas ini harus dikonsumsi buahnya. Itulah mengapa buah yang satu ini wajib dihindari dan menjadi pantangan utama bagi pihak-pihak yang memasang susuk jenis apapun di dalam tubuhnya. Tanaman pengusir jin dan setan yang kedelapan, adalah pohon sirih. Pohon yang tumbuh merambat ini, selain memiliki segudang manfaat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, ternyata juga memiliki kegunaan dalam bidang spiritual. Pohon sirih dipercaya memiliki kemampuan untuk menangkal gangguan santet dan sihir lainnya, sehingga akan sangat baik jika panjenengan kembang biakan di halaman depan rumah. Daun sirih yang memiliki tulang daun saling bertemu antara sebelah kiri dengan sebelah kanan, atau yang biasa disebut dengan sirih temuros, merupakan daun sirih yang bisa digunakan untuk menembus alam mimpi orang lain, tentunya dengan ritual tertentu. Di dunia ini, juga terdapat suatu jenis daun sirih yang bisa menyembuhkan segala penyakit, baik itu penyakit medis atau non-medis, bahkan separa apapun penyakitnya, selama orang tersebut belum meninggal, akan bisa sembuh seperti sedia kala. Sirih tersebut adalah sirih emas, dinamakan demikian karena memang warna daunnya yang kuning dan berkilau seperti emas, namun sayangnya, sirih emas ini berada di dunia lain, yaitu dunianya makhluk halus, dan hanya orang tertentu saja yang berjodoh untuk memetiknya. Nah itulah tadi pembahasan kita tentang 8 tanaman yang memiliki aura pagar gaib kala cakra atau tanaman pengusir jin dan setan. Semoga, dapat menambah wawasan dan memberi manfaat bagi panjenengan yang menyaksikannya. Dan tidak lupa seperti biasa, admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa dalam perlindungan yang maha kuasa serta memperoleh kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!